Intro Alegri ingin Pogba kembali ke Juventus Pelatih Juventus, Mas Emiliano Alegri dilaporkan telah memberitahu petinggi klub tentang keinginannya untuk bersatu kembali dengan Paul Pogba di Turin. Masa depan pemain Perancis di Manchester United tetap menjadi topik pembicaraan utama di dunia transfer, karena ia belum mencapai kesepakatan dengan setan merah mengenai perpanjangan setelah 2022. Pogba diperkirakan akan dijual musim maras ini jika tidak ada kesepakatan baru yang dapat dicapai dengan MU. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa ia dapat digunakan dalam kesepakatan pertukaran bagian deara Palvarane dari Real Madrid. Pogba baru saja membela Perancis di Euro 2020. Di ajang tersebut, dia mencetak satu gol dan satu asis dalam empat penampilan untuk Perancis. Sementara itu, pemain berusia 28 tahun itu terlibat dalam 80 gol atau 38 gol dan 42 asis dalam 206 penampilan untuk Manchester United. Ex-Juventus, Paulo Montero ditunjuk jadi direktur klub Argentina. Paulo Montero, mantan back Atalanta dan Juventus era 90-an, memiliki tugas baru di dunia sepak bola. Paulo Montero baru resmi diangkat menjadi direktur teknis klub Argentina San Lorenzo. Paulo Montero diperkenalkan sebagai direktur teknis San Lorenzo pada hari Sabtu 3 Juli waktu setempat. Paulo Montero menyebutkan bahwa dirinya saat ini fokus untuk membuat pemain San Lorenzo bisa menatap musim 2020-2021 dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Selama perang musim, kami ingin memperkuatrasa memiliki baik terhadap JRC ataupun tim ini secara keseluruhan. Hal-hal itu membuat Anda memberi nilai plus untuk setiap momen penting, sebab bola lebih sederhana dari yang Anda kira. Sebagai orang Uruguay, saya katakan selangka demi selangka, tapi saya sangat senang dengan bagaimana tim ini berlatih, dengan intensitas dan kerendahan hati untuk mendengarkan dan belajar. Kami mencari intensitas, keluasaan, dinamika tim, baik yang gesit. Saya tidak menafsirkan sepak bola sebagai pengorbanan karena kami melakukan apa yang kami suka. Saya ingin para pemain melakukannya, ucap Paolo Montero. Setelah pensiun sebagai pemain dari klub Penarol pada tahun 2007, pemain kelahiran Montevideo tersebut melanjutkan karir sebagai pelatih di tim Akademi Penarol. Pada tahun 2016, ia dipercaya menjadi pelatih di Colón de Santa Fe. Setahun kemudian, Montero kembali menjadi pelatih di Rosario Central. Di musim 2019-2020, Montero kembali ke Italia dan melatih klub yang bermain di seri C, AS Sambene DTC. Mengejutkan, Cristiano Ronaldo ingin bertahan di Juventus. PSG dan Manchester United gigi jari. Cristiano Ronaldo melalui sang agen, Giorgio Mendes meminta kepada manajemen Juventus untuk memperpanjang kontraknya. Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan lagazit dari Losport, yang dikutip dari Football Italia. Saat ini, kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus tersisa satu tahun lagi. Lebih tepatnya, Cristiano Ronaldo masih terikat kontrak di Juventus hingga 30 Juni 2022. Terdapat desas-desus bahwa Giorgio Mendes saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Juventus untuk memperpanjang kontraknya hingga satu tahun lagi. Namun, dari laman yang sama mengonfirmasi bahwa negosiasi kedua pihak sebenarnya belum dimulai. Segedar informasi, Cristiano Ronaldo setidaknya perlu secepatnya untuk diberi kepastian kontrak oleh Juventus. Sebab jika tidak, Cristiano Ronaldo bisa meninggalkan Juventus dengan gratis pada bursa transfer musim manas 2022. Juventus pun dikabarkan meminta waktu untuk mengambil keputusan terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Lantaran masih berstatus sebagai pemain dengan gaji tertinggi. Peraih lima trofi Ballon d'Or tersebut memiliki pendapatan sebesar 31 juta euro per tahun atau berkisar 532 miliar. Di saat bersamaan, sininya tua saat ini berada di tengah krisis keuangan imbas pandemi COVID-19. Karena itu, tim yang bermarkas di Allianz Arena ini berencana menjual sejumlah pemainnya tak terkecuali Cristiano Ronaldo. Terlepas dari gajinya yang tinggi, Cristiano Ronaldo merupakan pemain andalian Juventus. Sejak debutnya di Turin pada tahun 2018 silap, ia telah mencetak 101 gol dari 133 pertandingan. Kenyataan inilah yang membuat bimbang jajaran manajemen Juventus. Cristiano Ronaldo tentu masih memiliki peran penting demi mewujudkan target tertinggi sininya tua, yang belum tercapai yaitu menjuarai Liga Champion. Di sisi lain, George Mendes pun tak ingin nasib kliennya tersebut menggantung. Ia pun sempat menawarkan Cristiano Ronaldo ke tim-tim besar Eropa seperti Paris Remy dan Manchester United. Jadi, akankah kabar tersebut membuat PSG dan Manchester United gigi jari? Sinyal Cristiano Ronaldo bertahan sempat diterima oleh George Mendes ketika direktur sepak bola Juventus, Federico Serubini mengklaim tidak ada sinyal bagi Cristiano Ronaldo meninggalkan klub pada musim panas ini. Arsenal tak lagi menggoda, gelandang Italia lebih pilih gabung Juventus. Arsenal sejauh ini menurut pengakuan pihak Sassuolo adalah satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran nyata untuk mendatangkan Manolo Cadeli. Tapi gelandang Italia itu sepertinya tak tertarik gabung klub London Utara ini. Bintang Internasional Italia Manolo Cadeli dilaporkan ingin bergabung dengan rasa-satunya seri A Juventus di bursa transfer musim panas ini. Meskipun, dia juga mendapatkan minat dari klub Primer Lake Arsenal. The Gunners telah mengajukan tawaran Rp 686 miliar untuk mengontrak gelandang berusia 23 tahun dari Sassuolo dan menjadi satu-satunya klub yang telah mengajukan tawaran nyata bagi Locatelli. Memang penampilan impresif Manolo Cadeli untuk Sassuolo musim lalu membuatnya mendapatkan tempat di squad Italia, Aswan Roberto Mancini untuk Euro 2020. Dan namanya semakin mencuat berkat lesakan dua golnya saat Italia menang 3-0 atas Swiss di babak penyisian grup. Memang rasa saturi dikabarkan juga tertarik pada gelandang berusia 23 tahun itu. Hanya saja mereka belum melakukan langkah kongrit untuk berikutnya. Greti sebelumnya, mereka disebut-sebut telah menyiapkan tawaran senilai Rp 515 miliar, kurang Rp 171 miliar dari Bandrol Sassuolo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!